Sistem internasional yang anarki memaksa negara-negara di dunia untuk memastikan kelangsungan hidupnya sendiri. Negara-negara berlomba-lomba untuk meningkatkan kapasitas power mereka. Salah satunya adalah pengembangan medium battle tank harimau bersama dengan Turki. Kaplan MT atau Harimau, adalah tank modern berbobot sedang yang dikembangkan bersama oleh perusahaan Turki FNSS dan perusahaan milik negara Indonesia PT Pindad. Tank ini dirancang untuk menawarkan tingkat kematian yang tinggi dalam kombinasi dengan mobilitas taktis yang unggul. Dengan bobot 30 ton, tank harimau memiliki power to weight ratio 24 tenaga kuda per ton. Tank harimau dapat melaju dengan kecepatan maksimal lebih dari 70 km per jam. Sementara itu, kapasitas kru yang bisa diangkut oleh tank harimau sebanyak 3 orang, yakni komandan, penembak, dan pengemudi. Tank ini tidak membutuhkan kru untuk mengisi peluru karena sudah dilengkapi pemuat peluru otomatis, autoloader, dengan 12 butir peluru dikubah, turtet, dan 26 butir peluru cadangan di dalam lambung tank. Tank ini dapat menembakkan amunisi 105 mm standar NATO dan dapat menyerang target pada jarak maksimum 10 km. Sistem senjatanya termasuk senapan mesin koaksikal 7,62 mm yang dipasang di sisi kiri meriam utama. Sistem perlindungannya, memberikan perlindungan balistik STAN AG 4569 level 4, yang mana dapat menahan ledakan 10 kg TNT di bawah lintasan dan bagian bawah lambung. Kaplan MT atau biasa disebut tank harimau juga dilengkapi dengan pelempar granat asap, sistem perlindungan kimia, biologi, radiologi dan nuklir, CBRN, dan sistem peringatan laser untuk meningkatkan kemampuan bertahan melawan ancaman musuh. Selain itu, tank ini dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif pulat ASELSAN, yang terdiri dari radar untuk mendeteksi ancaman dan proyektil penanggulangan dari pihak musuh. Terima kasih.